Semangat pagi dunia Hai Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Hari ini hari minggu Liburan pastinya Yuk ikuti liburan aku hari ini ya Awali pagi ini dengan bersih-bersih rumah Nah, ini merajan atau sanggah Keluarga ku Disinilah kami sehari-hari Berdoa dan memohon Keselamatan dan kesuksesan Kepada ide sang yang widiwasa Karena tinggal di kota Sampah tidak boleh dibuang sembarangan Habis nyapu Sampahnya dikumpulkan di depan rumah Nantinya akan diambil oleh petugas Setiap pagi Oh ya rekan-rekan Hari ini kita liburannya ke sawah ya Sebelumnya ganti baju dulu Doing Let's go Pakai motor ya Jaraknya lumayan jauh Oke sampai Tapi harus masih jalan lagi ya Tidak lupa Bekal Air minum Kita harus berjalan lagi Kurang lebih 300 meteran Sepanjang perjalanan Kita disugui pemandangan yang begitu cantik Itu Gunung Agung kelihatan Saat ini Di sawah lagi musim tegalan Jadi Orang-orang pada menanam Padi Eh padi Cabai Jagung Dan lain sebagainya Kalau aku Menanamnya Apa yuk Kok jadi video Estetika Begini Bagus juga ya Keren Langkah kaki yang pasti Cuaca hari ini Lumayan cerah Biasanya sih Mendung Disertai hujan Nah sudah sampai teman-teman Inilah Sawah aku Dan tanamannya adalah Bunga pacar air Hehehe Nah Siap-siap untuk Memetiknya Sudah kayak ninja belum Hehehe Biar gak kepanasan Teman-teman Bunga pacar air Atau yang bahasa latinnya disebut Impasien Balsamina Merupakan salah satu sarana penting bagi umat Hindu di Bali Untuk melakukan persembahyangan Maupun untuk persembahan Hampir setiap hari Kami menggunakan bunga pacar air Untuk sembahyang Saking banyaknya permintaan Akhirnya bunga pacar air Menjadi Komoditi yang paling digemari Oleh petani di Bali Nah radio ini Hiburan aku kalau di sawah Lagu yang populer Yang paling aku senangi Jegek bulan Cara bebek Ini loh lagunya Semoga tambah sukses ya Jegek bulan Di dunia hiburan Nah sudah dapat Satu ember pertama Semangat Langsung Masukkan kresek Disamping perawatan yang mudah Bunga pacar air Juga Tidak mudah Terserang penyakit Itulah yang menyebabkan Aku sangat senang Menanam bunga pacar air Sudah mulai panas teman-teman Minum dulu Minum dulu Ember kedua Sampai menceng-menceng ya Bunga pacar air Harus dipanen dalam kondisi Segar Tidak boleh layu Dan tidak boleh basah Jadi Apabila hujan turun Kita tidak bisa memanennya Walaupun bisa memanennya Tapi kalau sudah basah Biasanya tidak laku di pasaran Ember ketiga Untuk harga jual per kilonya Itu tergantung Ada tidaknya Hari besar Hindu Saat itu Apabila tidak ada hari besar Atau hari raya Biasanya Kisaran 5 ribu Sampai 10 ribu Tetapi kalau ada hari besar Atau hari raya Harganya bisa sampai 40 sampai 50 ribu Aneh ya Ini istriku Ikut bantu metik juga Termasuk nanti Pemasarannya Tanaman bunga yang aku petik sekarang Sudah berumur 5 bulan Jadi Produktivitasnya Sudah menurun Puncak produksi tanaman bunga Biasanya berkisar Antara 2 sampai 3 bulan Pasca ditanam Sudah petikan terakhir Teman-teman Hari juga sudah Begitu panas September terakhir Selesai Sudah bersih Panasnya Nampol Nah bunga Siap dipasarkan Ayo Bawa Duh Istriku Bawa Dua kresek besar Penuh lagi Mungkin Beratnya ada 15 kg Itu Kayaknya Ada yang aneh Kok aku Tidak bawa Apa-apa Nah Gini Kerjasama Namanya Hehehe Gak apa-apa Unik ya Teman-teman Tanpa Dipegang Tidak semua orang Loh Bisa Seperti itu Hehehe Jarak Antara sawah Dengan pasar Kurang lebih 4-2 Maksud Yuk Kita bawa Ada sakit Sakit hati Ini Sakit hati Jujur Tiang Beli Aku Masih Sangat Mencintai Nah Sudah sampai Teman-teman Ini Pasar Galiran Disinilah Transaksi Jual Beli Bunga Setiap Harinya Kami Biasanya Sudah Punya Langganan Namanya Bukwayan Harga Bunga Bunga Saat ini 10.000 Perkilo Bunganya Lumayan Sif Karena Memang Tidak Ada Hari Raya Selain Dipakai Oleh Masyarakat Lungkung Bunga Bunga Ini Nantinya Juga Akan Dikirim Ke Den Pasar Dan Daerah Daerah Lain Di Bali Oke Sudah Dulu Ya Liburan Kita Hari Ini Bye Bye